Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel UniYune Nah di video kali ini aku mau membuat Olahan pisang, ini aku memanggangnya Cuman menggunakan teflon ya teman-teman Jadi sekarang kalau misalkan Kalian punya pisang berlebih di rumah Atau pisangnya tuh udah terlalu matang gitu Bisa dibikin cemilan seperti ini ya teman-teman Nah bagi kalian yang ingin tau Gimana cara aku bikinnya dan apa cabahannya Tonton ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa Di subscribe dulu dan aktifkan juga Tombol loncengnya ya, terima kasih Nah untuk bahan-bahannya disini Sudah aku siapkan, yang pertama ada 3 buah pisang candi, ini sudah Matang banget ya, beratnya kira-kira Setara dengan 150 gram Lalu ada 100 ml Susu cair, ini aku Dapatkan dari 100 ml air Aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Ya teman-teman, berikutnya ada 250 gram tepung terigu, protein sedang 45 gram gula pasir Setara dengan 3 sendok makan 1 sendok teh ragi instan Setengah sendok teh garam Lalu ada 50 gram margarin Ini kira-kira setara dengan 3 sendok makanan gitu Sekarang langsung saja kita siapkan wadah Lalu masukkan tepung terigu Masukkan juga gula pasirnya Lalu tambahkan garam dan juga ragi instan Disini aku menggunakan merek FermiPan ya Ini kita aduk-aduk rata dulu Nah berikutnya kita akan masukkan Susu cairnya Ini kita masukkan separuhnya dulu ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk rata dulu Nah untuk susu cairnya ini Mungkin bisa digurangin sedikit Atau mungkin dilebihin sedikit ya Karena biasanya setiap merek tepung itu Memiliki tingkat kelembapan Yang berbeda-beda Ini aku masukkan semuanya ya teman-teman Untuk susu cairnya Dan supaya cepat tercampur rata Disini aku mau menguleninnya Menggunakan tangan saja Dan pastikan tangan kita sudah bersih ya Lalu aku masukkan margarin Ini aku campurkan rata aja Kayak gini Kita ulenin kayak biasanya ya Tapi disini aku menguleninnya Tidak sampai yang kalis banget gitu Asalkan tercampur rata saja Dan supaya margarinnya itu Cepat meresap ke dalam adonan Bisa kita gunakan dua tangan kayak gini ya Kita bijit-bijit seperti ini Nah ini sudah tercampur rata Ini enggak sampai yang kalis banget gitu ya teman-teman Tapi mungkin cukup kalis saja Lalu kita bulatkan Selanjutnya ini aku tutup Menggunakan plastik kurep Dan aku istirahatkan Kira-kira satu jaman gitu Sampai dia mengembang dua kali lipat ya Atau biasanya tergantung dari suhu udara Semakin dia udaranya panas Semakin dia cepat mengembang gitu teman-teman Nah sembari menunggu adonannya mengembang Sekarang kita akan mengolah ini si pisang ya Aku haluskan saja Menggunakan punggung karbu seperti ini Kita tekan-tekan Nah ini aku menghaluskannya Tidak yang sampai lumer banget gitu Kayak gini aja udah cukup ya teman-teman Sekarang kita siapkan teflon Aku masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi Dan supaya nanti lebih enak Aku tambahkan satu sendok makan margarin Kita aduk-aduk aja seperti ini Dan ini kita masak sampai nanti dia agak kering gitu Tidak begitu berair gitu loh teman-teman Nah kalau kalian suka manis Ini boleh ditambahkan gula pasir Aku disini tambahkan kira-kira satu sendok makan ya Atau dua sendok makan gitu Terserah kalian Nah ini terus saja kita masak ya Kira-kira sampai seperti ini sudah cukup Kita pindahkan dulu ke dalam mangkuk kayak gini Dan satu jam kemudian kita lihat adonan kita Dia sudah mengembang dua kali lipat ya Nah kayak gini Kita kempiskan dulu Lalu ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian gitu Kita pindahkan dulu ke alas kerja kayak gini ya teman-teman Nah adonannya ini berasanya itu lebih lembut ya Dan dia sudah tidak lengket Oke sekarang aku mau membaginya menjadi beberapa bagian ya teman-teman Untuk ukurannya ini disesuaikan selera kalian saja Mau besar, mau kecil boleh ya Selanjutnya kita akan tipiskan kayak gini Tidak tipis-tipis sama sih ya Kalau sudah kita akan tambahkan pisang yang sudah kita masak tadi ya Ini aku ambil kira-kira satu sendok teh itu kurang lebihnya Lalu kita telangkupkan kembali Sampai benar-benar rapat ya teman-teman Kalau sudah ini akan sedikit kita pipihkan Nah jadinya seperti ini ya Lalu kita ambil lagi satu bagian adonan Kita tipiskan lagi kayak gini Caranya sama ya seperti tadi Lalu untuk isiannya ini Kita ambil secukupnya Semakin banyak isiannya itu semakin enak gitu loh teman-teman Nah kita ambil secukupnya gitu Lalu kita telangkupkan kembali Ini sampai rapat ya Kalau sudah kita akan sedikit tekan-tekan gitu Agar dia sedikit pipih gitu ya Tidak bulat gitu Nah kayak gini Jadi deh Nah ini akan kita lakukan sampai semuanya selesai Dan kalau sudah selesai semuanya kita buletin seperti ini Lalu kita diamkan lagi kira-kira setengah jam Dan hasilnya seperti ini ya Dia lebih lembut, lebih mengembang lagi Nah kalau sudah sekarang kita akan panaskan teflonnya Disini aku alasin menggunakan seng atau loyang bekas ya Supaya nanti si apinya itu tidak langsung mengenai ke dasar teflon Nah ini sekarang kita masukkan ke dalam teflonnya ya teman-teman Kita masukkan secukupnya Kita beri jarak ya Takutnya nanti dia mengembang Dan untuk memanggangnya aku gunakan api kecil seperti ini Kalian bisa lihat ya Dan setelah kira-kira 5 menitan gitu kita panggang Kita buka dulu tutupnya Kita bisa cek ya Kalau di bawahnya sudah kuning seperti ini Kita boleh balikan Lalu setelah kita balikan semuanya seperti ini Kita tutup kembali Dan kita masak sampai matang ya Kita lihat kalau di kedua belah sisinya itu sudah warnanya kuning keemasan seperti ini Berarti dia sudah matang ya Ini sudah boleh kita angkat Nah ini dia warnanya cantik banget ya teman-teman Dan ini dia olahan dari pisang kita Sudah jadi ya teman-teman Ini bisa jadi teman ngeteh atau ngopi kita Nah satu resep ini jadi sekitaran 20 biji ya Tergantung kalian membulat-bulatkannya itu kecil atau besar Langsung saja kita cipin ya Bismillah Nah tampakan di dalamnya itu kayak gini Ini pisangnya itu full ya teman-teman Dan Rasanya itu enak banget Manis Wangi Gurih Pokoknya mantel lah ya Jadi kalau misalkan kalian punya pisang di rumah berlebih itu bisa dibikin seperti ini ya Dijamin enak banget Oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa kalau kalian suka video ini Di like, di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax